cara agar tidak menyambungkan ulang nah jadi di kesempatan video kali ini saya akan kasih tau kalian tutorial cara agar tidak menyambungkan ulang pada saat kalian bermain free fire ya kan oke simak video ini sampai selesai dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe ya kan biar gue semangat lagi untuk membuat tutorial selanjutnya yang bermanfaat bagi kalian, oke kita bahas ya teman-teman dan kita akan mengatasinya, biar kalian itu tidak salah paham ya kan jadi menyambungkan ulang ini beda dengan force clause, nah kalau force clause ini keluar dengan sendirinya, kalau menyambungkan ulang, kemungkinan pada saat kalian bermain free fire, kalian itu tidak sengaja kepencet ke menu utama di hp kalian, dan pada saat kalian mau kembali lagi ke aplikasi game free fire nya kalian itu harus menyambungkan ulang nah saya akan kasih tau kalian solusinya agar tidak menyambungkan ulang dan bagi kalian yang gagal mendownload expression pack nya kalian itu tinggal hapus data aplikasi free fire nya itu 100% akan berhasil dan simak video ini biar kalian itu berhasil tutorial nya nah jadi tutorial ini juga akan berhasil di game seperti mobile legend pbg dan lain-lain tidak menyambung ulang oke kita masuk ke tutorial nya ini tanpa aplikasi tambahan atau konflik oke kita masuk ke dalam setelan di hp kita ya kan oh we gonna play now ready for the show i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break now here i fucking go take control of fate now i control my flow and i know that i'll be great how putting on a show i know that i'ma stay loud drowning out the nose the haters i was thinking that they could fucking break me they're better off eating their own words like pastries hate me and you better find some fucking safety i'm coming in hot like a bad bitch and pasties they can't save me no i ain't lazy no but society has me going so crazy yo don't play me no my mind's hazy yo and i'm sick of me feeling this way nah disini kalian tinggal masuk ke dalam setelan langkah selanjutnya disini kalian tinggal scroll saja dan kalian cari yang namanya aplikasi terinstall dan disini kalian tinggal cari yang namanya aplikasi free fire dan langkah selanjutnya disini kalian tinggal scroll ke bawah disini ada penyimpanan penggunaan data baterai ya kan kalian tinggal scroll ke bawah dan disini kalian tinggal klik yang perizinan lainnya ya kan dan disini kalian tinggal matikan yang mulai di latar belakang jangan di checklistkan ya kan kalian tinggal tolak saja nah jadi seperti ini ya teman-teman agar aplikasi kita tidak menyambungkan ulang ya kan oke hanya seperti ini tutorialnya ya kan kalian tinggal coba saja berhasil atau tidak berhasil kalau saya berhasil ya teman-teman oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati